Woh-oh-oh, woyoh, iyo 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 Woh-oh-oh, woyoh, mulasah gitu Woh-oh-oh, woyoh, iyo 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 Woh-oh Bupati Kepulauan Seribu Junaidi beserta jajaran dan masyarakat setempat mengikuti Seremonial Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta secara virtual Dari destinasi wisata kampung Jepang di Pantai Sakura, Kelurahan Pulau Untung, Jawa Senin 24 Mei 2021 Pemilihan destinasi wisata sebagai lokasi keikut sertaan dalam pencanangan Hari Ulang Tahun ke-494 Jakarta ini sendiri memberikan pesan dan keinginan untuk segera membangkitkan lagi sektor pariwisata di Kepulauan Seribu saat pandemi berakhir Sektor pariwisata ini sangat berkaitan erat dengan sektor perekonomian di Kepulauan Seribu Apalagi sektor pariwisata menjadi salah satu andalan utama mata pencarian warga Kepulauan Seribu Kata Junaidi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Junaidi ini lagi di Indonesia atau di luar negeri? Baik 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Baik 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 Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Negeri Jakarta Bapak Wakil Gubernur Impinan JPRD Provinsi Negeri Jakarta Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Negeri Jakarta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Negeri Jakarta Para Impinan SKPD dan hadirin yang saya hormati Bapak Gubernur yang saya hormati Sebelum menyampaikan sambutan Bapak dalam usaha sana Hari Raja Ibu Bipri Ijinkan saya menyampaikan pantun Pergi berlayar ke Pulau Pari Pakai baju berbahan sakit Bulan sawal, bulan yang fitri Minal Aijin Wapaijin, mohon maaf lahir dan wakil Pada kesempatan ini, Pak Gubernur saya didampingi Oleh Purun Koordinasi Perginan Kabupaten Hadir Pak Kamores, Pak Dandim juga hadir Toko masyarakat dari Pulau Utung Jawa dan dari Pulau Sakira Juga hadir PKP dan para pejabat dirikungan Kabupaten Kepulauan Seribu Ijinkanlah pada hari ini saya menyampaikan laporan kegiatan Percanangan hari ulang tahun ke-494 Kota Jakarta Atau Jakarta Bangkit Untuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu kami laksanakan di suatu kawasan Destinasi Kampung Jepang Di Pantai Sakura, Telur Aluntung Jawa, Kepulauan Seribu Destinasi Kampung Jepang ini adalah sebagai ide gagasan Koraborasi antara pemerintah Kabupaten Dan beserta warga dengan Timak PT Patren Yaga, PH Anak Perusahaan Pertamina Pak Kepulauan yang saya hormati Di Pantai Sakura ini juga sudah ada Tumbuh-subur pohon sakura Sebanyak 54 pohon Dan saat ini sedang berbunga Bunga lebat yang akan terjadi pada bulan Agustus Sampai dengan bulan Oktober Sama dengan di negara Jepang Di mana Pantai Sakura ini Adalah pantai yang pernah dikunjungi oleh diploma Jepang Dan saat itu menanam pohon sakura Alhamdulillah saat ini Sudah tumbuh dan berkembang Sehingga kami melengkapi bagaimana Pantai Sakura ini Dijandikan suatu obyek Ditambah dengan Nama Kampung Jepang Dan mudah-mudahan Kampung Jepang ini Menjadi Kebangkitan baru Bagi Jakarta Kepulauan Seribu Untuk menyampaikan Beberapa Pesan dan kesan Terhadap Kepulauan Seribu Dengan bangkitnya Kampung Jepang Di Pulau Seribu ini Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilih Pak Gubernur Pak Bupati Kami atas masyarakat Kepulauan Seribu Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Gubernur Melalui program Jakarta kolaborasinya PT Pertamina Melalui Anak perusahaannya Yaitu ONWT BPN Dan PH OSS Telah berkolaborasi Dengan Pemkap Kabupaten Pulauan Seribu Yang dikomandui oleh Bapak Junaidi Sebagai Bupati Alhamdulillah Sekarang Sudah terbangun Dan terbentuk Namanya Kampung Jepang Semoga Kedepan Ini Adalah Untuk Menyukarkan Kerekonomian Masyarakat Pulauan Seribu Yang kedua Kami berterima kasih Kepada Bapak Gubernur Yang selama ini Kami sudah disalukan Listrik Kabel Bawah Laut Dan sekarang Alhamdulillah Masyarakat kami Sudah bisa ada lagi Yang namanya Mati Lampu Kedepan Harapan kami Kepada Bapak Gubernur Agar Kampung Jepang ini Dibuatkan Di lima kelurahan Lainnya Di Kepulauan Seribu Bikin Pak Gubernur Bahwa Kepulauan Seribu Ini adalah Bagian Kawasan Strategis Parusat Nasional Mudah-mudahan Kalau ini Dibangun Akan Sangat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat kami Di Kepulauan Seribu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pulau Untung Jawa Puasa kemarin Saya sempat Ke sini Ke Untung Jawa ini Dan Mudah-mudahan Nanti Jepang kecil Kampung Jepang ini Nanti bisa menjadi Salah satu Atraksi Di Kepulauan Seribu Dan memang unik Ada pohon Sakura juga Di situ Dan ini Salah satu Tujuan wisata Nanti mudah-mudahan Di pulau-pulau lain Dikembangkan Yang serupa Masing-masing Punya keunikan Sehingga Aktivitas wisata Di Kepulauan Seribu Bisa meningkat Masyarakatnya Lebih sejahtera Dan Kepulauan Seribu Menjadi kawasan Yang unik Di Jakarta ini Kalau begitu Kami mohon Kesedihan dari Pak Anies Baswedan Untuk mencanangkan Secara resmi Rangkaian Hood ke-494 Kota Jakarta Terima kasih Pada semuanya Terima kasih Pada semua Yang hadir Acara ini Diselenggarakan Secara Virtual Semangatnya Adalah Jakarta Bangkit Kita ingin Agar kota kita Lebih kuat Kita Kota kita Lebih tangguh Dan bisa Lebih hebat Daripada kondisi Sebelum pandemi Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Maka Rangkaian Peringatan Hari ulang tahun Kota Jakarta Secara resmi Dicanangkan Terima kasih 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 Terima kasih